ini dia tak tahu ke rame warga dia tak bayar lepas masuk hospital kerajaan kebanyakan bil tak disetelkan banyak komplain pula tak sedar diri wah ini kan ini kan ya muncul semua ini muncul semua ini yang membuatkan netizen geram ya seperti ini guys ya hanya setitik orang ini satu orang ini jadi keluar semua ini nah ini banyak yang ternyata yang tidak disetelkan ambil guys ya setelah dirawat kebanyakan komplain Masya Allah aduh aduh hai hello guys wassalam alaikum salam sejahtera semuanya apa kabar ya teman-teman sahabat semoga selalu dalam keadaan baik dan semua selalu dilimpahkan riskinya amin amin ya robbal alamin Oke guys ya Selamat hari Jumat guys ya Oke kemarin tuh banyak sekali guys ya yang DM di Instagram itu bahwa ada case ya ada kasus yang dimana ini mengenai cewek ya yang berobat di hospital guys ya dan itu dia komplain gitu dengan memberikan rating yang buruk katanya guys ya jadi ini banyak sekali lo yang DM tentang video ini jadi saya pun penasaran banget seperti apa sih kisahnya seperti apa ceritanya cewek ini guys ya so ya guys Mari sama-sama kita saksikan ya sebab aku penasaran banget kok bisa-bisanya gitu ya udah komplain dengan hal yang negatif ya padahal kalau diikutkan nih banyak sekali ya warga Indonesia ini yang berobat ya melancong untuk berobat di sana bahkan kemarin kita sudah reaction kan ya ada seorang wanita ini yang memang sengaja datang ke Malaysia untuk berobat dan di sana diagnosisnya itu memang tepat gitu loh guys ya jadi sampai aja di sana itu langsung tahu kamu penyakitnya ini harus diobati secara ini dengan ini dengan ini kayak gitu langsung detil gitu loh guys ya kalau kalian mempunyai uang langsung berobat sekarang nah itu jawab dengan tegas dan memang itu worth it banget dan kita pun tidak was-was untuk berobat gitu loh guys ya lain kalau di Indonesia ada dokter yang mengatakan penyakitnya A dan dokter B menyatakan penyakitnya ini itu kan ya ini tentang nyawa cuy ya jadi ini bahaya banget jadi seperti apa videonya ini channel daripada Nur Muhammad guys ya dokter Malaysia soundmina Indonesia komplain hospital kerajaan siap bagi rating buruk kacau ini seperti apa penjelasan dari video ini ya untuk teman-teman yang pengen nonton videonya langsung link ada di description box bismillah and play pernah kerja di ward Besalin Hospital Melaka untuk 4 bulan dan dia ingat wanita ini ingat kerja di ward Besalin adalah sesuatu yang senang ok guys apakah ini kejadiannya di Hospital Melaka ya bahkan kemarin kan kita sudah reaction itu ada orang yang bernyakit kanser ini berubat di Melaka guys ya jadi takkan seperti itu guys ya tapi ini hospital kerajaan ya beda dengan hospital swasta pastinya guys baru-baru ini tulang di media sosial berkenaan seorang wanita Indonesia yang mendedahkan pengalamannya bersalin di sebuah hospital kerajaan sehingga dikecam ramai difahamkan wanita Indonesia itu telah bersalin di salah sebuah hospital kerajaan di Pulau Pinang dan dia tidak berpuas hati dengan layanan yang diberi kepadanya dari segi pelbagai aspek terutamanya selepas dia melahirkan bayi melalui caesarean dia didapati telah memberi rating sangat rendah untuk kesemua termasuk fasiliti bilik, bilik air, layanan jururawat dan layanan selepas bersalin caesarean di situ malah wanita itu juga turut mengadu ward yang didudukinya bising dengan suara jururawat yang sedang bertugas ketika itu lebih mengejutkan lagi apabila wanita itu mendakwa bayi miliknya tidak dimandikan selama 4 hari oleh jururawat di situ persekitaran ward juga dikatakan terlalu bising sehingga terganggu untuk tidur justru itu dia mengingatkan para bakal ibu yang mahu bersalin untuk menyiapkan wang secukupnya dalam mendapatkan rawatan bersalin di hospital swasta dia mengakhiri hantaran dengan menjelaskan ini bakal menjadi kali terakhir dia bersalin di hospital kerajaan susulan dari tulannya kisah wanita itu seorang doktor di hospital kerajaan tampil menjelaskan situasi sebenar ketika di ruang bersalin bukan itu saja malah seorang warga Indonesia yang menetap di Malaysia turut menekur sikap wanita itu yang dianggap seperti tidak sedar diri benar tidak sedar diri guys ya saya baru nampak berita ini dan rasa sikit geram dan kecewa terhadap ini ada satu wanita Indonesia bagi rating 2 per 100 servis hospital kerajaan serba-serbi tak kena pergi tandas pun kena jalan sendiri dan dia bagi rating yang rendah untuk semua benda saya sangat kecewa terhadap apa yang wanita Indonesia ini cakap saya pernah kerja di ward bersalin di hospital Melaka untuk 4 bulan dan dia ingat wanita ini ingat kerja di ward bersalin adalah sesuatu yang senang wanita ini dia pandai cakap ini tidak baik itu tidak baik tetapi dia tahu atau tidak kerja dalam ward bersalin adalah sesuatu yang sangat stres semua orang ada tekanan yang tinggi kerana kita jaga 2 nyawa nyawa ibu dan nyawa bayi dan wanita ini perlu faham hospital kerajaan sentiasa sebuk dan banyak pesakit tu saya kerja di ward bersalin ada kala nak makan pun tak ada masa nak berdiri rehat sikit pun tak ada masa kerana kita sentiasa busy sentiasa ada sesuatu untuk buat dan banyak ibu nak bersalin dan wanita ini tulis pelayanan nurse pelayanan doktor dia ingat ini hotel ke ward bersalin adalah macam satu zon perang semua orang pun sebong saya percaya semua jurawat dan doktor di sana sudah usaha dan ward yang terbaik kerana saya pernah kerja di ward bersalin saya faham dan saya pernah melalui dia orang macam ni perlu fikir dahulu sebelum mereka bagi kritikan atau sesuatu komen oke guys ini viral banget ternyata guys ya kita coba lihat ini untuk ratingnya ini parah banget sih ini keterlaluan gitu loh guys ya nih lihat nih parah dia punya rating nih 2 per 10 ya bili 2 per 10 bili air 4 per 10 pelayanan 1 kalian tuh gak tau guys ya kerja nurse itu seperti apa gitu loh apalagi ini di ward bersalin yang dimana semua orang itu pasti busy dan bertarung apa guys ya ini soal 2 nyawa bener yang dokter cakap tadi dengan anak dan juga ibunya gitu loh jadi semua orang pasti busy dengan keadaan orang yang datang ke sana itu kan memang udah nak melahirkan gitu pasti harus kita tangani begitu cepat gitu loh guys ya ini benerannya 1 guys wah ini gak tau diuntung sih ini orang ini ya pelayanan dokter 6 dokter praktek memang banyak jangan tanya lagi makanan 5 10 pelayanan untuk pesakit scissor 0 per 10 gila ya kalau kamu ya dek ya kakak atau ibu ya atau tante ini kalau kamu punya uang lebih baik jangan sampai datang di hospital kerajaan datang aja di swasta kalau gak di hotel sekalian beranak di hotel biar ada yang melayani anda seperti ini ini gak tau diuntung sih ya sebab ini geram banget guys ya kalau kita lihat pelayanan nih satu guys masya Allah siapa yang gak marah ini dokter ini udah berpengalaman ya dia pernah kerja di Watt dan nyatanya itu memang semua orang disana itu busy banget guys ya so aku respect banget ya kepada dokter ini guys ya pasti dia speak up lah dengan adanya case ini ya dimana ini bukan warga tempatan gitu loh kok bisa-bisanya dia komplain kerajaan cuy ya pasti aduh macam gak tau diuntung banget gitu loh guys ya aduh mbak mbak ini menjelekan Indonesia juga sebenarnya guys ya aduh parah ini sayang banget sayang banget guys coba kita lihat nih yang komentar daripada ini guys ya ini viral ini viral ada salah satu warga negara Indonesia itu baru melahirkan operasi melahirkan secara sesar di hospital pemerintah rumah sakit pemerintah di Malaysia terus dari pengalamannya itu dia bagilah rating 2 daripada 100 untuk pelayanan dan fasilitas serta staff yang bekerja di rumah sakit itu kenapa dia membeli rating 2 dari 100 alasannya yang pertama katanya setelah melahirkan dia itu 4 hari gak mandi anaknya juga gak dimandikan makanannya katanya gak enak perawatnya katanya semuanya cerewet udah gitu makanannya gak enak udah tadi saya bilang kan banyak dokter praktek katanya gak usah so-soan memberi rating buruk di hospital di negara orang kalau kita pun menumpang di negara orang kalau belum pernah kau rasakan masuk hospital mau apa siapa yang bayar gak usah so-soan ngasih rating buruk ke rumah sakit pemerintah di negara orang lain datanglah ke Indonesia ini berobatlah kau ke rumah sakit pemerintah entah-entah pulang udah pakai ambulan nanti oke guys ya pulang-pulang pakai ambulan benar ini benar ini adalah salah satu disk juga ya ini budak ini macam gak tahu diuntung gitu loh guys ya dia sudah menumpang ya di negara orang tiba-tiba dia memberikan rating buruk aku gak tahu dia ini membayar ataupun tidak waktu bersalin di Malaysia ini guys ya sebab kalau diikutkan kan Malaysia ini bersalinnya itu cukup murah banget bahkan untuk warga tempatan cuma 1 ringgit keberapa guys ya ini kan lagi sudah menumpang beri rating buruk pula eh melampau betul nih yang membuatkan kita jadi macam mana guys ya antara Indonesia dan Malaysia kayak gini nih bahaya ini cuy bisa jadi menjadi netizen geram gitu loh guys ya waduh parah nah ini guys ya membuatkan warga tempatan itu pasti murah dong ya lain kali mana-mana warga asing yang hendak bersalin di hospital di negara kita jangan diterima lagi nah ini akibatnya kepada semuanya cuy ya bukan hanya mbaknya ini aja guys ya disebabkan mbaknya ini jadilah kena semuanya boykot macam di negara-negara mereka sendiri kalau kemalangan pun tak payah dirawat antara balik negara mereka baik balik ramai-ramai pergilah tak pernah bersyukur betul komen kakak itu tadi entah-entah tak selamat bersalin di hospital sanat aduh ya siapa yang gak marah guys ya sebab kita ini sudah ditolong gitu ya biasa warga konoha dia tak sedar diri macam lah hospital pemerintah Indonesia itu terbaik di Malaysia dirawat dulu soal ongkosnya diceritain kemudiannya tapi di hospital pemerintah Indonesia ongkosnya duluan yes bener baru dirawatkan bedanya yang pernah lama tinggal di Malaysia mereka tahu kalau pemerintah bener-bener bagus ya mengapa rakyatnya datang ke Malaysia untuk bekerja mencari uang nah ini kan ya biayanya di total dulu ya duluan jadi ongkosnya baru dirawat kalau di Malaysia dirawat dulu baru ongkosnya kemudian guys ya jadi ini tak tahu lah reti tak bersyukur ya seperti ini dia tak tahu ke ramai warga dia tak bayar lepas masuk hospital kerajaan kebanyakan bil tak disetelkan banyak komplain pula tak sedar diri wah ini kan ini kan ya muncul semua ini muncul semua ini yang membuatkan netizen geram ya seperti ini guys ya hanya setitik orang ini satu orang ini jadi keluar semua ini ini banyak yang ternyata yang tidak disetelkan bil guys ya setelah dirawat kemudian ya gitu aja guys ya tidak disetelkan banyak komplain Masya Allah aduh aduh-aduh susah guys ya susah kalau seperti ini ya disebabkan satu orang ini jadi ramai pula kena batunya guys ya oke guys disini ada salah satu video lagi ya daripada isu ini ya dimana isu rate bersalin di hospital kerajaan Malaysia 2 perseratus ini jauh banget cuy 2 perseratus loh siapa gak geram guys ya dengan adanya video yang seperti ini aduh padahal kalau kita lihat tadi itu banyak sekali orang-orang yang meninggalkan bil ya tidak dilangsaikan maksudnya langsaikan bener ya tidak dilangsaikan tidak dilunasi istilahnya seperti itu guys jadi seperti apa langsung aja kita play videonya guys ramai je kawan orang Indonesia yang memang baik dan bagus lah kan dan dia kena faham actually orang Indonesia ni based on pengalaman saya lah mereka yang berada duit yang banyak duit ni mereka kalau sakit ke apakah mereka akan terbang ke Malaysia untuk buat rawatan Malaysia pun Malaysia dengan Thailand ni lebih kurang je kita ada medical tourism dan orang Indonesia ni majority mereka especially orang Medan sakit je mesti mereka datang ke Malaysia untuk buat rawatan kalau you tengok kat airport pun memang banyak banyak kereta ambulan hospital untuk tunggu sebab mereka tunggu pesakit dari Indonesia untuk buat rawatan di hospital swasta di Malaysia so you janganlah terus condemn orang Indonesia orang Indonesia macam tu macam ni tak lah itu dia sahaja yang macam tu ramai lagi orang Indonesia yang baik-baik actually so kat sini sebagai foreigner yang berada di Malaysia memang macam tu kita kena faham lah negara mana pun kita tak boleh nak boleh expect layanan ke bukan layanan maksud saya hot-hot certain hot tu nak sama macam local tak boleh so contohlah kan kita sebagai foreigner yang berada di Malaysia kalau you pergi hospital kerajaan semestinya you kena bayar ok you memang kena bayar so ramai foreigner pilih untuk pergi swasta lah sebab lagi cepat lagi laju dan sebab bayar juga hospital kerajaan ke swasta ke you kena bayar sama je itu satu tetapi kalau you isteri kepada warga negara dia ada beza sikit ok isteri kepada warga negara ni kalau you sakit you sendiri yang sakit you kena bayar walaupun you masuk hospital kerajaan pun you kena bayar macam mana foreigner bayar ok tetapi kalau when it comes to mengandung dan bersalin mengandung pergi KK check up di KK bersalin semua you tak kena bayar you mungkin kena bayar certain fee sikit sajalah you tak perlu bayar rating macam orang foreigner sebab apa sebab you mengandung bakal warga negara Malaysia macam tu you bersalin bakal warga negara Malaysia macam tu itu undang-undang jadi kat sini apabila kita ada rezeki untuk nak bersalin di negara di hospital kerajaan mereka kalau you nak komplain tu janganlah dia buatkan kita lagi lebih malu memalukan negara diri sendiri macam tu so bagi saya rating-rating yang dia bagi contoh dia cakap doktor layanan doktor dengan nurse tak bagus sebab dia bersalin di hospital kerajaan bagi saya pengalaman saya saya bersalin di negara di Malaysia hospital swasta doktor saya pun garang ok saya kat lagi masa bersalin tu memang doktor garang gila guys so doktor ni tak kata hospital mana-mana memang akan garang guys sebab apa you kena faham dia punya kejar dulu doktor ni hari-hari dia duduk kes-kes main dengan hidup mati hidup mati so memang doktor akan straight itu sifat doktor apa tak kena sikit dia akan macam tegas you kena faham you kena bear in mind you suffer lagi-lagi pergi pelajaran pesakit berlambok menunggu mereka nak semua cepat nak buat dengan tepat sebab dia ada zon hijau zon merah semua you kena pandai-pandailah then next you kena bersyukur doktor dah selamatkan nyawa you dengan izin Allah selamatkan you punya nyawa buat semua supaya you hidup balik dengan anak you selamat yang tu you kena bersyukur dah you kena bagi rate sejuta persepuluh dah itu you kena belajar bersyukur bersyukur penting tak payah nak pergi rate doktor lima persepuluh ke tak payah you have no right untuk nak rate doktor actually so next nurse kalau you nak layanan yang macam mana pegang you pergi tandas bawa you pergi tandas you kena pergi swasta dengan laman saya pergi swasta memang macam tu saya nak pergi tandas masa tunggu nak bersalin masa dalam labor room memang nurse akan pegang saya pergi sana hantar balik tapi kalau you bersalin di hospital kerajaan you nak expect benda tu tak boleh you kena faham dulu sebab ramai yang menunggu ramai yang menunggu you nak harap nurse buat semua benda you kena faham lah sebab nurse berapa pesakit berapa kalau swasta mungkin nurse ramai pesakit mungkin tak banyak so you kena faham you kena understanding benda tu nurse pun mereka buat kerja mereka susah supaya mereka korbankan family mereka untuk menjaga kita kat hospital you kena belajar untuk bersyukur macam tu makanan apa semua nak selera kita senang je lah walaupun saya bersalin di hospital kerajaan swasta saya rasa makanan tak berapa ok tak berapa kena dengan lidah saya macam tu bukan tak sedap mungkin tak kena dengan lidah saya saya mintalah husband saya bawa main itu cerita senang je jadi sebelum kita nak point out sesuatu nak tulis apa sesuatu macam saya selalu pesan jangan fikir elok-elok sebab benda tu mainkan negara benar ramai kawan saya orang Indonesia yang baik ramai kawan saya orang Indonesia yang memang cukup respect medical sistem di Malaysia yang sanggup bayar berjuta-juta banyak berapa main buat perubatan Malaysia conclusionnya kat sini belajar untuk bersyukur kalau kita nak layanan yang lebih benda tu common sense bayar bayar macam tu kalau kita pergi tempat yang kerajaan kita kena faham kita nak blame tak boleh ramai orang menunggu jadi kena tunggu giliran lah tak boleh nak buat apa yang tu you kena bear in mind dan terima dan saya kurang setujulah bila kita rate doktor dengan nurse macam tu saya kurang setuju sebab bagi saya mereka adalah orang yang hebat yang menyelamatkan kita cukup that's all jadi kita harus respect guys ini kakak ni cukup bagus ya dia tidak apa ya guys dia sudah mempunyai pengalaman bahawa di Indonesia juga seperti ini maksudnya itu ada kawan baik di Indonesia ada kawan-kawan juga yang ada di Indonesia yang memang berkelakuan baik ini hanya segelintir aja guys ya jadi seperti itu kita harus jangan mengejas semuanya terus gitu ya tadi kita ada nampak satu komenan kan seperti itu guys ya banyak sekali orang-orang ini yang meninggalkan bil banyak sekali jadi lepas ini tidak usah tolong mereka itu kan kena semua gitu sebab banyaknya ini guys ya itu tadi aduh kenapa gak pikir dulu ini loh kalau kalian kalau mbaknya ini komplain di negara sendiri gak apa-apa ya sebab kita mempunyai kewenangan maksudnya at least kita itu keluarga negara tersebut gitu loh ini komplain di negara orang kalian sudah mbaknya ini menumpang di sana tapi komplain dengan biaya yang mungkin tidak banyak ya sebab bostel kerajaan kan ada subsidinya dan ongkosnya itu lebih murah dibandingkan swasta gitu loh kalau mbaknya punya uang gak usah di hospital kerajaan mbak pergi ke hospital swasta biar digandeng tangan mbak mau berak pun dicebokin mbak geram aku guys ya kalau tengok seperti ini sebab kes ini memalukan gitu loh kemarin kes suara tak denger asan lagi ini mbaknya lagi yang aduh sudah ditolong itu aku rasa itu sudah menyelamatkan nyawa kita dan nyawa baby kita gitu loh ini malah di komplain coy kalau mbaknya itu bayar berjuta juta ringgit boleh lah komplain mungkin banyak di swasta yang bagus komplain di sana gak apa-apa sebab mbaknya itu membayar dengan harga yang worth it untuk nurse sebab itu tadi mbaknya kakak ini sudah bilang kalau di swasta mungkin nurse itu banyak spesien sedikit tapi kalau di kerajaan itu spesien terlampau banyak dan of course dokter juga stress mengalami keadaan seperti itu dengan berbagai case dengan berbagai penyakit semua orang nak cepat semua orang nak yang terbaik tapi ya itu tadi guys aduh sedih aku guys kalau mendengar hal seperti ini dan ini memalukan banget coy komplain kok di negara orang komplain di rumah anda sendiri kalau nak makan enak nak dilayani tidur di hotel mbak melahirkan aja di hotel betul kakak seri cakep tadi entah balik dengan 6 bulan aduh guys semoga case seperti ini tidak berlaku lagi dan orang orang yang sudah menumpang hidup di sana sudah enak di sana jangan lupa diri dan intinya harus selalu bersyukur agar kita ini berasa kalau kita menikmati dan kita bersyukur itu pasti tidak akan tinggi hati ataupun meninggikan diri sombong itu tidak akan guys sebab kita tahu artinya bersyukur itu seperti apa guys jadi tinggalkan komenan terbaik anda mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini terima kasih yang sudah klik dan memberikan link video ini agar ini kita bisa mencerahkan bahwa ini hanya segelintir satu orang yang menilai seperti ini banyak lagi orang baik di luar sana banyak lagi orang baik di Indonesia bukan hanya komen negatif mungkin sekian dulu untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace love and respect from Indonesia bye